untuk dudukan mesin Mas ya dudukan mesin sini untuk rumah-rumah mesin ya jadi semua petani yang ada di kawasan bekasiran ke ambil airnya di sini Mas ya di sini Mas tapi ada yang dari Penekasya Dringgo juga ini untuk area yang ada di untuk sekitar Jalan Tunda ya ini kira-kira ada berapa puluh punya orang Mas nih biasanya 15 mesin 22 mesin 22 mesin nyedot telaga Sinila ini setiap hari Mas ya selain dari tenaga Sinina kemana lain Mas telaga Sinila sini telaga Dringgo terus ada juga yang dari itu kali-kali-kali ya tapi ini aja susutnya udah berapa meter aja ini Mas ya 30 peralon ke dalam ini berarti sambung Mas ya dari ujung sana sini sampai berapa peralon 30 peralon dari ujung sana ke sini tiga puluhan peralon 30 kali 4 Wah udah 120 ya posisi miring ya posisi miring ya tapi kan itu kedalaman dari atas ke bawah udah 30 meter ada ya lebih ya ini kalau lagi musim hujan enak Mas ya air nggak terlalu pusing penuh ya nggak terlalu pusing ambil airnya ya ini mayoritas itu tanaman kentang semua ya ya ini lah kalau kalau musim kemarau di kawasan pekasiran Dieng teman-teman eh jadi ambil airnya dari telaga Sinila telaga Dringgo teman-teman diambil ini udah sampai seperti ini teman-teman ini udah 30 sampai 40 meter dari atas ke bawah kekurangan airnya nih ini mesin-mesin mas ini sisa air yang masih ada kira-kira masih sekitar berapa dalaman berapa sebulan udah habis semua ini sisa ini kalau sudah habis kalau udah habis habis air dari mana udah nggak ada lagi udah nggak ada lagi waduh udah nggak ada lagi ya sedih kasihan juga nih kalau sampai air sampai habis satu bulan disedot habis pengairan lagi udah nggak ada ini kalau air udah nggak ada terus petani-petani gimana Mas pasrah 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 ada karena emang udah nggak ada air lagi ya kalau iya kalau tanam udah tua ya yang repot itu masih air ya siram terus ya kalau telaga Dringgo air sama seperti ini nggak habis nggak ya tapi jaraknya jauh ya itu kalau ngambil dari sana sampai ke tanah ke kebun masing-masing berapa 500 peralon dari sana 200 peralon 200 peralon berarti selesai sitar 300 peralon 300 kali 4 berarti 1200 ya jaraknya jauh juga satu bulan lebih pokoknya setelahin mas wah susah juga ya itulah perjuangan mas ya perjuangan petani kentang dieng jadi makanya kalau kentang lagi mahal ya wajar 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 ya kalau lagi mahal ya murah gak sesuai itu unangin batin ah banget perjuangan udah seperti ini kentang lagi nggak laku lagi murah sedih banget mas ya ya nggak 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 balik modal ya udah lagi murah pekerjaannya seperti ini susah ngambil airnya musim kemarau ya tapi kukina 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 kukir udah kami ini 10 meter masih ada masak sisa kedalaman ya masih masih lebih dari 10 meter ya itu kan ini masih dari air ini ke dalam lagi masih sekitar 20 m masih masih cukup dalam ya tapi kan semakin ke dalam kan semakin mengecil tempatnya ya ini sudah empat puluhan meter itu turun dari atas ke bawah perjuangan petani Masya petani dia kurangnya air itu di laga ini meter setengah meter setengah kurangannya karena disedot mesin terus ya mulai penyebetan kan jam 7 pagi jam 7 pagi Oh berarti dibikin seperti itu Mas ya kalau siang malam juga buat apa ya nggak boleh ya karena malam juga kan enggak niram kan ya karena pekerjaan dari pagi sampai siang lah ya jam tiga ya ini satu mesin untuk berapa orang satu orang satu orang satu mesin berarti enggak enggak join dua orang itu ada yang rombongan tapi kan airnya ngantri ya misal sebelah sini nyiram ntar sebelah sana nyiram nyiram-nyiram kalau itu kalau yang itu rombongan rombongan misal 4 orang berarti sini nyiram yang tiga gantian-gantian Oh gitu ya bukan sehari gantian itulah perjuangan para petani diang jadi kalau kentang lagi mahal ya sangat wajar teman-teman kalau besok maro karena mengingat perjuangan para petani di kawasan diang seperti ini kalau lagi besok maro teman-teman sekarang lagi sekarang lagi berapa mas kentang mas Rp15.000 Rp15.000 lagi sulit ya karena lagi kemarau ya Oh yang nanam itu ya kurang ya karena ini Mas ya karena emang cuacanya juga kali ya ya bahwa kemarau kayak gini ya biayanya mahal ya jadi pengeluarannya mahal pemasukannya belum tentu ya kalau kayak gini ya itu itu harus saya imbang teman-teman Oh malah ini nyala sudah air sudah naik Oh ya udah nyala ya berarti itu untuk kertas ya Oh itu untuk kertas air udah naik atau belum itu ya nanti dari sini ke sana lagi Oke ini langsung mari ngalas berarti langsung berapa meter mas kira-kira berapa peralon berapa 50 peralon lima kali tiga berarti 150 meter ya ini berarti air udah air udah langsung udah kebun udah ya udah kelahan lah ya luar biasa teman-teman tuh dari dari sini sampai ke kebun itu sekitar berapa 50 peralon lima puluh kali empat ditambah selang kita berapa selang 150 meter berarti kita berapa terang ya luar biasa kita berapa terang ya luar biasa kita berapa terang ya luar biasa